Hai Sobat Bermain Tanah, apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat ya Masih ingat video kami sebelumnya tentang perbanyakan tanaman stroberi dari Stolon? Nah, anak-anak stroberi kini sudah besar dan siap untuk menjadi tanaman dewasa yang produktif Yuk, saatnya kita pindahkan Tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Terima kasih Media tanam yang baik untuk stroberi adalah yang remah Tapi juga mempunyai daya simpan air yang cukup Saya menggunakan campuran tanah kebun yang gembur Sekam kotoran ayam Saya juga menambahkan sedikit dedak Serta kalau ada sampah kulit pisang dan kulit telur Ini juga bagus kita tambahkan untuk media tanam stroberi Untuk kesediaan kalium kalsium dan nutrisi mikro lainnya Untuk meminimalisir stres akibat pindah tanam Waktu yang terbaik adalah sore hari sekitar jam 5 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Hal penting yang harus diperhatikan adalah posisi crown atau mahkotanya Nah ini yang seperti bonggol ini Harus berada di atas media Jadi tidak boleh terkubur Akhirnya selesai Senangkan bertanam stroberi dari 1-2 bisa menjadi banyak Hindarkan dari intensitas sinar matahari yang terlalu terik Dan juga dari derasnya hujan langsung Setelah 2 minggu baru kita bisa mulai berikan tambahan pupuk Boleh NPK, pupuk organik cair Jangan lupa pilih yang juga dilengkapi mikronutrien Demikianlah video kami kali ini Semoga menginspirasi Salam Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!